Dalam kegiatan Munsteren Bank RKPD 2023, Satwal PP Kota Tasik Malaya merancang program di 2023 yang bertujuan untuk lebih meningkatkan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satwal PP sebagai penegak aturan daerah diharapkan merancang program yang benar-benar menjadi prioritas dalam menjawab segala permasalahan yang ada. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat Kota Tasik Malaya masih menjadi acuan dalam penentuan program prioritas dalam kegiatan Munsteren Bank RKPD 2023, Dinasatuan Polisi Pembang Peraja Kota Tasik Malaya. Kasat Pol PP Kota Tasik Malaya Budi Rahman menuturkan, salah satu fokusnya seperti peningkatan SDM di wilayah Cihidunghajat yang nantinya akan disulapem dan menjadi kawasan pedestrian. Ia mengakui hal tersebut menjadi tantangan untuk lebih meningkatkan kenyamanan dan ketertiban umum di wilayah tersebut. Apalagi tadi Pak Wali Kota menyampaikan pandisi fisik jalan Cihidung atau Hajat Mustafa, CBD, Central Business Development itu akan ada perubahan struktur yang tadinya badan trotoar berukuran lebar 1,6 itu akan menjadi 5 meter. Nah ini menjadi PR kami, konsentrasi kami bagaimana ketika nanti dijadikan pedestrian tidak lagi digunakan untuk ruang parkir kendaraan ini agar lebih memberikan kenyamanan kepada masyarakat kami. Karena kenapa? Satu titik menjadi pedestrian, suasana baru ini akan berdampak, berefek terhadap lingkungan yang lain, titik-titik yang lain. Otomatis perlu ada penambahan kemampuan daripada sumber daya manusia. Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf menunturkan Satpol PP menjadi garda terdepan penegakan aturan-aturan daerah baik perda ataupun perwas sehingga program yang akan dijalankan di 2023 diharapkan lahir benar-benar jadi prioritas utama untuk dilakukan. Penegakan sektora Pol PP ini lebih diprioritaskan nanti dalam rangka sebagai aparat pertimbangan dan keamanan masyarakat. Penegakan perda? Dalamnya adalah ada penegakan perda, penegakan perwa, semua yang terkait dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab itu, saya mohon dalam pembahasan muslimbang sektora ini yang akan nanti dibawa ke muslimbang sektora. Itu betul yang menjadi prioritas Satpol PP kegiatan yang akan dilakukan di 2023. Kesamping, mereka juga diminta untuk menyusun rencana pembangunan daerah untuk 2023-2026 karena tidak ada RPJMD sehingga dengan kekosongan itu muncullah RPD dan Rensra 2023-2026. Sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan itu betul-betul dimunculkan yang sebutnya prioritas. Jadi kalau ada usuhan ngawang, ngawang-ngawang, di luar itu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Yusuf menambahkan setiap dinas juga perlu menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah sehingga yang diajukan perlu betul-betul program prioritas yang lahir dari kebutuhan di masyarakat serta mampu menjawab persoalan-persoalan di lingkungan.